Sudah awal tahun 2023 ya, berarti pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan tahun anggaran 2023. Prinsipnya kan sudah selesai, secara administrasi tanggal 15 Desember itu harus sudah selesai semuanya. Mengenai pembayaran juga informasinya sudah selesai. Tapi melihat hasil kerja pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan sekretariat Dewan, kami sangat-sangat-sangat kecewa sekali. Sehingga tadi kita mengadakan rapat, melibatkan barjas, pengadaan barang dan jasa, kita soroti kinerja barjas bagaimana memilih pihak ketiga ini. Karena bagaimanapun juga barjas punya tanggung jawab. Dia harus bisa memilih dan memilih mana perusahaan yang bisa melaksanakan, mana perusahaan yang tidak bisa melaksanakan. Bukan hanya melihat administrasi, tapi melihat kinerja daripada perusahaan tersebut. Yang kedua, tadi kita juga minta pertanggung jawaban kepada konsultan pengawas. Karena konsultan pengawas yang dilaksanakan oleh PT Bina Harisma, itu dalam pernyataannya tadi di dalam rapat, sudah menanatangani PHU. Artinya sudah menanatangani serah terima pekerjaan tersebut kepada pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah tidak ada salahnya untuk mengadakan pembayaran, pelunasan terhadap pegang ketuk. Tapi kenyataannya dilihat di sini masih banyak kekurangan-kekurangan. Dari volume saja sudah dihitung tidak kurang dari 5 persen. Belum selesai. Nah, belum lagi dari kualitas-kualitas yang tidak sesuai dengan spek. Belum lagi dari hasil pekerjaan yang jauh dari harapan. Contoh misalkan ngecet sudah dilaksanakan, tapi belangkene. Pintu sudah dipasang, tapi deng-deng. Nah, contoh seperti begitu. Ada beberapa pekerjaan kegiatan yang lain. Sehingga kami berharap PUTR punya tanggung jawab untuk menyelesaikan semua hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan ini. Dan kita juga meminta pertanggung jawaban PUTR secara tertulis dan sudah disanggupi barusan oleh sekretarisnya maupun oleh kabinnya akan berkodilasi dengan pelaksanaan. Karena bagaimanapun juga pelaksanaan itu di bawah kodilasi ke dinas PUTR selaku leading sector. Dan mudah-mudahan pernyataan yang akan dibuat oleh PUTR tersebut segera disampaikan kepada DPRT Kompetensi PUTR. Dan kami akan terus memantau. Hanya yang menjadi pertanyaan rekan-rekan anggota Komisi C, pembangunan di depan mata saja sudah semraut seperti ini. Bagaimana pembangunan yang jauh dari gangguan mata?